Momentum belanja semakin terbuka berbagai promo, diskon, jelang hari, raya idul fitri, kemudian juga ada libur anak sekolah serta Jakarta Great Sale menjadi sebuah kombinasi istimewa menggoda konsumen dengan promo dan juga tentunya banting harga. Pembeli sih senang aja, tapi produsen dan peritel senang juga gak sih? Penjualan dan margin justru semakin tebal atau sebaliknya justru stagnan. Kini kita sudah terhubung dengan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Peritel Indonesia, Prindo, sudah ada Roy, Monday saat ini di sana. Pak Roy, halo selamat sore. Halo selamat sore, CNM TV. Ya Pak Roy, ini kita menarik bahwa 5 hari menjelang lebaran harusnya puncak belanjanya nih ya untuk masyarakat. THR udah keluar. Tapi bagi peritel sendiri memandangnya untuk tren belanja lebaran tahun ini memang mengalami peningkatan lebih tinggi atau justru stagnan saja dibanding tahun sebelumnya? Ya, biasanya kalau kami peritel dalam menyambut lebaran sekaligus bersama dengan hari libur anak sekolah, kita sudah menyiapkan program-program spesial, produk spesial, harga spesial yang kami lakukan sudah lebih kurang 6 bulan yang lalu persiapannya. Jadi produknya memang kita tidak pernah naikkan harga, kemudian kita tidak hanya menjual barang-barang yang justru sudah kedaluarsa, sudah lewat style-nya, tetapi justru kita keluarkan produk baru dan sekaligus juga harga-harga yang spesial atau yang baru. Nah, untuk kelaziman biasanya atau rutin setiap tahun kami sudah setiapkan dan mengkontribusi 45% biasanya. 40-45% dari omset dalam satu tahun itu terjadi di hari raya lebaran maupun juga yang bersama dengan hari libur sekolah. Jadi ini adalah merupakan anjang sana untuk kami dapat melakukan kegiatan yang maksimal dan hasil juga yang maksimal. Nah, itu yang kami dapat sampaikan. Pak Roy, artinya kinerja peritel dipertaruhkan 45% di musim lebaran dan juga libur anak sekolah kali ini. Untuk produk-produk favorit biasanya, produk mana yang memang paling digandrungi dan diincar oleh para konsumen, apalagi dengan diskon-diskon yang tadi Anda sebutkan? Ya, jadi produk yang utama adalah pasti terdiri dari dua macam produk yang satu disebut sandang, yang kedua yang disebut pangan. Jadi produk unggulan kedua-duanya memiliki signifikan, memiliki jumlah yang sama dalam penjualan, sedikit lebih di atas untuk penjualan makanan-minuman. Karena kita ketahui makanan-minuman tentu tidak hanya dikonsum oleh diri sendiri atau keluarga sendiri, tapi seringkali dibawa untuk oleh-oleh. Jadi ini untuk omsat daripada makanan-minuman, di atas sedikit daripada omsat, seksil, pakaian, german, dan lain sebagainya. Nah, ini yang berlangsung dari tahun ke tahun. Dan kita harapkan justru di kuartal kedua inilah penentuan apakah retail kita, retail modern dapat recovery atau mungkin akan stagnan. Karena sudah hampir dua tahun terakhir, sampai dengan kuartal pertama kemarin, kita dalam posisi yang underpopo. Retail kita dalam suasana yang kurang mengembirakan, baik dari hasil maupun juga dari perdagangan yang kami lakukan. Sehingga tentunya inilah momen yang akan kita harapkan supaya memang dapat kita lihat retail kita, apakah di akhir tahun dapat bertumbuh double digit atau memang kita kembali kepada single digit sepuluh tahun lalu. Pak Roy, apa yang menurut Anda dan rekan-rekan sebagai pebisnis retail, apa yang menyebabkan sehingga penurunan kinerja sektor retail ini? Apakah daya beli yang terpangkas? Atau Anda memandang ada faktor-faktor lain sehingga retail tidak menunjukkan kinerja sesuai target yang Anda sebutkan tadi? Ya, paling tidak ada tiga hal yang kami amati dalam dua tahun terakhir sampai dengan kuartal pertama kemarin. Yang pertama memang berbicara mengenai daya beli. Karena daya beli ini sangat terpengaruh dengan faktor di mana pendapatan versus dengan biaya atau kos daripada untuk pembelian barang-barang tersebut. Jadi tentu tidak akan lepak dari masalah daya beli berarti. Yang kedua adalah masalah sentimen negatif terhadap situasi atau kondisi yang diharapkan tetapi belum terjadi. Ataupun yang juga sudah katakanlah mungkin masyarakat juga melihat adanya harapan-harapan pembaruan, harapan-harapan zero corruption, kemudian juga zero regulation yang menghambat daya beli dan lain sebagainya. Nah ini ketika belum terjadi tentunya ini akan menimbulkan sentimen negatif terhadap masyarakat sehingga masyarakat menunda pembelian atau menahan pembelian. Dan yang ketiga semakin smartnya masyarakat konsumen atau pembelanja. Sehingga mereka melakukan shifting pola belanja mereka. Membeli sesuai dengan kebutuhan saja, tidak dengan stok. Sehingga ini juga mempengaruhi akan kegiatan daripada peritel modern secara keseluruhan. Baik Pak Roy, mungkin terakhir saya ingin tahu bahwa lebaran sudah sebentar lagi. Diskon masih membanjiri. Tapi apakah diskon ini masih akan berlangsung sehingga akhirnya nanti selesai masa waktu liburan anak sekolah? Karena pasti biasanya sekolah baru, baju baru, banyak peralatan tulis baru. Apakah diskon ini akan terus diperpanjang sampai nanti jelang anak sekolah kembali lagi ke bangku sekolah? Ya pada umumnya program Ramadan ini diikutsertai sampai dengan masa masuk sekolah. Jadi pada umumnya kalau di masa-masa lebaran sebelumnya tentunya hampir bersamaan dengan waktu masuk sekolah sehingga pembelian dan transaksi pada waktu yang hampir bersamaan sehingga diskon dan program tetap kami lanjutkan. Nah untuk khusus tahun ini, karena memang sudah selang 2 minggu ke depan setelah lebaran baru sekolah masuk sehingga kita akan terus mengeksten tentunya kebutuhan-kebutuhan daripada masyarakat khususnya juga untuk berbanja kebutuhan pola sehingga ini juga dapat dinikmati oleh masyarakat secara keseluruhan juga. Baik Pak Roy, tampaknya saya semakin tertarik untuk belanja karena ada diskon luar biasa dari peritel. Pak Roy, Mande, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Terima kasih waktu Anda di CNN Indonesia Bisnis. Terima kasih telah menonton!